Ya ini teman-teman, ini adalah pakan alternatif untuk bebek usia 10 hari ke atas. Ini ada beberapa komposisi yang saya campur. Yang pertama itu menggunakan konsentrat, konsentratnya adalah 20%. Kemudian pekatur atau dedak, dedaknya 60%. Kemudian yang 20% adalah gilingan sosis, teman-teman. Nanti kita beri sedikit serat gilingan dari sayur-sayuran. Di sana seperti yang tentu, kita giling dulu supaya kita campur. Jadi seperti ini jadinya teman-teman. Ini juga sudah cukup untuk ketainya, cukup untuk seratnya. Jadi pertumbuhan bebeknya jadi lebih bagus, teman-teman. Seperti itu.